Hi guys, jumpa lagi dengan saya di channel Indylight Pada video yang lalu, pernah saya masukkan ke channel Indylight sebuah proyektor mini Saya buka reviewnya yang di link ini Ya belum nonton, boleh nonton Dan pada video kali ini juga saya akan mereview sebuah proyektor Bukan mini, tapi ini luar biasa proyektornya Ini saya tidak sengaja beli Karena saya tertarik sekali dengan ketajaman gambarnya dan suaranya yang menggelegar Jadi ini proyektor bisa keluarin suara Kayak home theater guys Wah ini luar biasa guys Makanya itu saya bawa ke channel Indylight Ini next scan tipe seri NCP950 XBS Android guys Di dalamnya ini saya mendapatkan sebuah buku panduan bahasa Indonesia guys Sanggih ini ya Sebuah remote dan baterainya dikasih gratis Buar biasa, mantap ini Sebuah adaptor dan pertabelannya Ini disini saya hadirkan proyektor lama Yang model lama Yang masih jadul Kalau bahasa itu saja jadul Ya, yang masih menggunakan Pijar Kan anda bayangin besarnya ini Ya, ini Ini besar kali loh ya Yang next scan ini Ini yang BenQ ini Ini yang dulu nemenin saya Ini saya beli ini untuk memensiunkan ini Ini udah tua ini guys Tapi lebih tua lagi OHP Kalau OHP-nya saya udah gak tau dimana tuh OHP-nya itu udah OHP itu dulu Lucu tuh guys Kalau OHP itu kan Kalau ada yang pernah mengalami meeting menggunakan OHP Sebuah alat yang buat menjerminkan Hasil tulisan kita Yang kita tulis ada di Sebuah plastik Yang kemudian disorotkan Untuk di slide Karena zaman itu belum ada powerpoint Jadi perkembangan powerpoint Adanya proyektor ini Mulailah ada powerpoint Jadi kita presentasi jauh lebih bagus Tapi Ini satu boros guys Menggunakan Pijar Panas Boros Dan ini gak bisa keluarin suara Dan Rasanya Ruangan jadi hot ya Kalau pakai ini ya Ini model lama Ini kita akan pensiunkan Saya cuma hadirkan disini Untuk membanding Ini besar guys Yang LED ya Coba tim kamera Bantu Nanti itu dimuseumkan ya Iya pak Ini Nescam Rasanya layak sekali Masuk ke channel ini Lihat ini Karena apa Ketajaman gambar Dan suaranya yang menggelegar Saya disini Sudah sediakan alat Text Spectrometer ini Ya Untuk ukur Apakah Karena disini ya Kalau di spek Kita pacahin speknya dulu ya guys Ini nge-pek aja nih guys Saya juga gak apal Dan Saya juga gak dibayar oleh Pihak manapun Untuk mereview produk ini Ini Karena saya sangat Care sama anda Karena ada produk bagus Saya Care sama anda itu ya Bagi-bagi info guys Ya Ini luar biasa Harganya juga gak mahal Gak sampai 6 juta guys Saya beli guys Ini luar biasa ini Suaranya enak Gambarnya tajam Tapi kita baca dulu Spesifikasinya ini Ini teknologi tampilannya Dia menggunakan LCD TV ya Ini bisa pengganti TV memang Kalau anda mau Buat pakai di rumah Buat TV bisa Kalau kami pakai Biasanya buat presentasi Tapi kalau bisa Ada suaranya itu Lebih bagus ya Sumber cahayanya LED Dan dia memiliki Resolusi yang 8000 lumen guys 8000 lumen itu Terang Bingit guys Bener-bener terang Kalau bener-bener ini 8000 lumen Nanti kalau ini Alat ini bisa sampai 6000 lumen ya Kita ngukur Kalau ini 8000 Pasti alat ini error Ya Coba kita Tapi gak rusak ya Kalau error aja kan gak rusak Iya gak tim Iya betul pak Jangan sampai rusak Apa hal ini Kemudian Spesifikasi yang lain Mungkin tim Tampilkan aja ya Kita gak usah baca Jadi gak buang waktu Kita mau coba Ini alat tasiat ya Lalu kemana saya Tanya sama dia Ini autofocus katanya Kelebihannya autofocus Jadi dia Kalau kita pindah Kita nyalakan Kita fokusnya Dia ngatur sendiri Kalau dulu Model yang lama Itu kita mau fokus Kita puter-puter tuh guys Cari fokusnya Titiknya kadang-kadang ya Diputer-puter ya Kalau kita gantung Kita susah itu Muter-muternya Pengalaman ya Kalau ini autofocus Atasnya ini Cuma hanya Satu buah Saklar ya Kayaknya ini ya Saklar tas ring Oh iya Gak tas ring Langsung menyala Langsung menyala ini Maaf guys Ada tutupnya guys Tutupnya karet guys Wow Nice cam Lagunya enak juga ya Pembukanya ya Nah Ini kan masih Gambarnya masih Belum Meski gak bisa dilihat ya Error ya Gambarnya masih Belum Blur ya Nah dia mungkin Ini autofocus Ini Saya belum bisa Coba Kemarin Coba punya dia Ini masih Baru guys Baru buka guys Nah Dia Membuat Tampilan Untuk autofocus Dan waktu saya Fokus ini Ini muter nih guys Lensanya muter Tim kamera bisa Lihat ini Kameranya muter Dan dia masuk Muter kanan kiri Dan dia maju Itu maju Lensanya bisa maju Mundur ya Otomatis ya Wow Udah set sekali ya Luar biasa ya Berarti di dalam Ini ada Ada Apa ini Pengaturnya ya Kayak komputer Kecil mungkin Dan Gambarnya mulai Oh dan itu Sudah bener kok Wow Jadi bagus ya Biarkan dulu Seperti ini Saya Lanjutkan guys Ini Kemarin saya nanya Kalau kini Sampai sempat Saya mau balik Karena pasangnya ini Kita balik Mau pasang di atas Gimana Dia bilang tenang aja Ini juga bisa Membalikkan gambar Secara otomatis Kita buktikan Apakah bisa Ini kan gambarnya Ini kan berdiri ya Enggak Ini pasangnya Harus begini Tapi mau denger Sualanya dulu Atau Kita masih Mau mundurkan dulu ya Biar gede ya Ini kan kecil guys Karena jaraknya Cuma paling Sekitar dari layar Ke Proyektor ini Mungkin Satu setengah meter ya Coba kita Ini dua meter ada gak Satu setengah meter ya Kita mundurkan Biar ini gambarnya besar Biar apakah Otomatis Fokusnya akan berubah Setelah kita Saya mundur Kita lihat ya guys Wow Dibantu sama Kak Sipa Wow Langsung besar guys Dan dia langsung lagi Tampil lagi Seperti tadi ya Otofocus lagi ya Iya loh Muter lagi dia Dia muter maju Mundur lagi dia Langsung memfokuskan Nah dia udah fokus Kayaknya gak berhenti Wow Ini kalau TV nih Ukuran berapa Ini tim kamera ini 60 ada ya Ini 60 inch Ada ini Bahkan bisa 70 inch Besar ya Dan kalau dia jauh Dia makin besar Pernah Kemarin Saya main coba Sampai lebar 4 meter guys Bawahnya itu 4 meter Keatasnya Entah berapa itu Dan luar biasa Gambarnya masih gak pecah Ini yang membuat saya Jadi tertarik Beli alat Nextcam ini Dan masukkan ke channel Indirene Luar biasa ini alat ya Ini udah Kita coba Balik ya Atau kita coba dulu Untuk nonton dulu Kita nonton dulu deh Ya Gimana caranya kita Connect Disini kasih remote guys Dikasih remote Ya kita tinggal Oh ini sudah mau sisi Oh kita pakai HP aja ya Kalau gitu ya Nah ini bisa geser Ke user ini aja guys Geser ke screen Mirroring Kita Oke Oh bisa EOS Berarti ini bisa iPhone Bisa digabung Disambungkan ke iPhone Dan Ke Android Kita kan handphone nya saya Android Saya sambungkan ke Android Saya masuk ke handphone saya Dan saya coba Saya coba Pakai cermin nya Ini ada Layar ini Oke Langsung keluar si handphone saya Wow Langsung connect Mau nonton apa ini Biar denger suaranya Channel internet kok Channel internet ya Tim Ini kita keraskan dulu suaranya Oh bukan ini ya Kerasin Ini Oh ada tombol suara di bawah Ini suaranya Mau pakai 80 100 Pakai 80 atau 100 100 80 pak 80 pak 100 nanti kaget kita 80 ya Kita akan Menonton YouTube Indie Light Kita coba ya guys ya Ini kita mau lihat Yang salah satu dari sini Wow gambarnya bagus ya Ini lagunya jadi enak Aduh jantung saya guys Mau copot guys Aduh Pada video kali ini Saya ingin membahas Pencahayaan di sebuah Kayaknya lucu ya Nonton diri kita sendiri di sini ya Ini proyektor dari LED Dan terang sekali ini Cahayanya masih terang loh guys Di ruangan ini Coba tim Kalau dimatiin kemana So apa Wih pasti lebih tahan Kalau dimatiin Nah guys Ini ada gangguan Dari lampu sini Lebih tajam ya gambarnya ya Coba kita lanjut Suaranya jernih gak Kenceng ya Ah udah Ini jangan dilanjut ya Jadi Sekarang kita mau tes Lumennya Tapi lampunya dimatiin Kalau kita tes lumen Biar kita fokus Berapa sih lumennya ini Kita nyalakan ini Spektrometer guys Dan ini kalau terang Berarti kita harus pasang Yang paling Ini ya Yang paling atas Yang heights ya Kita Ini kosong blank Kita akan ukur dari sini Ini jauh loh guys Kira-kira 2,5 meter Kita ukur Guys Hasilnya guys Ini Luar biasa sekali Dia punya Tampilan memang warnanya Bagus ya Maka itu CLE-nya di Spektrometer ini Tinggi 92 Dan luxnya Di 85.0 lux Berarti 85.000 luxnya 8.000 Bagus Memang 8.000 Bener Luxnya aja Kenceng kali begini Makanya tadi Sinarnya terang Masih terpancar ya Dan ini adalah CLE-nya Susunan CLE-nya Wow luar biasa sekali guys Ini Alat Luar biasa sekali Dan Gambarnya jenis Suaranya bagus Rekomen lah ya Tapi kita mau coba Kalau dibalik tadi Auto Auto Fokusnya ya Berarti ini kita harus matikan dulu Mungkin ya Kita matikan ya Kita keluar dulu Ini kita keluar dari Sini Boleh dinyalakan dulu Ruangannya Ya Kita udah putus Ter-connect Ini udah putus Sekarang Kita matikan dulu ya Mungkin ya Ini dimatikan Oke Biarkan dulu Ini panas ini ya Alatnya Ada Blower-nya ini Ini itu memang panas guys Kalau kita gunakan Tapi panasnya Tidak membangun ruangan Tapi ini Karena Di blower Saya ada rasa panas Tapi Tidak sepanas Proyektor yang lama Proyektor yang lama Luar biasa panas Ini kalau saya pegang Masih oke lah Sekarang kita balik Tim Ini ya guys Saya balik ya Ini tarok lagi Di sini ya Saya hidupin Pakai remote lagi Oke Mesin sudah menyala lagi Nah Kebalikan Ini Ini benar-benar Kebalik ini Saya pengen tahu Apakah Autofocusnya Seperti yang dikatakan Sama Ibu Rita Ya Yang main menjuali saya Ibu Rita Di toko itu ya Toko Next Camp Di Jalan Setomo Kota Medan Wah ini kalau besar Langsung gak percaya Dia ya Fokusnya langsung bagus ya Karena letaknya masih sama Di sini Tapi dia agak miring ya Nah ini Dia sekarang pusing ini Nah ini kebalikan Bener gak tim? Bener apa Apa yang terjadi Dia bisa membenarkan gambar gak Keluar lagi nih Fokus Dia lagi Pusing mungkin alatnya ini Wih Dia berputar itu Kelensanya Dia berputar-putar Ini lensanya Ini putar Dia kepasin Wih Astrigas Dia bisa membalik Secara otomatis ya Kalau yang lama itu Harus dibalik Secara manual Luar biasa sekali Next Camp Ya saya kasih Bintang 5 lah ya Untuk produk ini ya Anda bisa Menggunakan teman-teman Kalau ada yang butuh Untuk TV Atau untuk Kerja ya Di kantor Boleh nih Next Camp Tipe berapa tadi? Tipe NCP 9550 XPS Jangan salah beli Karena Next Camp Ini katanya Next Camp Ini punya Beberapa Tipe Proyektor Tapi yang kemarin Ditujukan sama saya Saya paling tertarik Ini karena suaranya Yang punya Suara paling bagus Ya Kemudian juga Harganya juga Gak Buat kantong bolong Gak sampai 6 juta rupiah Terus bisa Fokus Bisa apa Dan gambarnya Sangat tajam Ini yang paling tajam Ini gambarnya Dan suaranya Paling menggelegar Jadi banyak harga Banyak produk Yang di Next Camp Ini Tapi produk inilah Yang saya rekomen Untuk Anda gunakan Demikian guys Informasi dari saya Tentang proyektor Next Camp Tipe NCP 9550 XPS Android Semoga Bermanfaat Bagi Anda Jika Anda ada yang Tertarik untuk beli Silahkan bisa menghubungi Next Camp Di Kota Medan Cari alamatnya Di Google Map Kalau tidak ditampilkan Sama-sama tim Kamera Jika Anda suka dengan video ini Tekan like Share ketemanan yang membutuhkan Dan jangan lupa Subscribe channel IndiLite ini Agar Anda tidak ketinggalan Informasi-informasi Seperti lampu LED yang lainnya Terima kasih Salam IndiLite Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.